Hai ke nasi goreng pasiren katanya enak cuy ya saya cobain cuy nasi goreng pasiren Hai yang ngantri tadi lumayan banyak ini ada beberapa saja berapa oh iya Bu yang disini yang paling recommended apa Bu yang paling laris lah minyak apa nasi gorengnya Bu Oh disini semuanya Alhamdulillah lari semua kalau banyakan Bu susah ya oke iya bener oke nasi goreng aja kita cobain katanya sih banyakan nasi gorengnya iya udah saya nggak usah lah gue saya mau nanya-nanya boleh nggak buka tuh ini pasiren ini buka jam berapa tetap jam berapa Bu bukannya setengah lima bukannya setengah lima udah habis Oh ini dari tahun berapa bu pasiren ini gimana di Bejo di toko Bejo depan Oh toko Bejo iya 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 berapa ada 20 tahun lebih 20 tahun 30 luar biasa ke pasiren ini udah 30 tahun jadi pemerintah semuanya pada belum tahu pasirennya 30 tahun oke oke tuh tuh yang beli aja sudah ngantri cuy tuh 30 tahun luar biasa Alhamdulillah Bu berapa sehari itu berapa kilo nasi Bu ini semenjak pandemi ya cuma paling 8 kilo 7 kilo minyak 3 kilo Oh tuh yang beli banyak tuh ini udah Oh diwaktuin Oh di PPKM jem Oh ya terima kasih Oh masih goreng banyakan berarti yang kalau nasi sekitar berapa sekitar 8 kilo 8 kilo nah itu sempat PPKM kalau enggak PPKM bu 10 kilo Waduh 10 kilo cuy bayangin 10 kilo Terus kalau me nih kita tahu tiga kilo-an tiga kilo-an kalau sekalo Pak sudah belum PPKM itu 3 kilo setengah Oh malah ini ya Bu ya pengaruh banyak heboh ya Aduh luar biasa banget deh bu resepnya apa bu 30 tahun ini bu jualan nasi goreng Pak Siren ini loh bu apakah warisan dari dari orang tua kah atau dari siapa Bu apa pernah ngikut orang Oh ikut saudara ikut saudara Oh diputuh nasi PLN yang itu yang yang Nijawa Oh ini Mas Nijawa cuy tapi kalau udah pindah di depan ini kan di depan rumahnya sendiri Oh rumahnya sendiri Iya yang minyak buat sendiri itu udah pindah di mana sih Bu di rumahnya sendiri dimana di Porka Oh Porka Porkanya sebelum mana sih Bu penasaran belakang Indomaret ya hai 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 ini masih saudara cuy pantesan enggak jauh-jauh beda satu aja Bu enggak usah Oh ibu muda pesan dong ini di gofood di gojek udah ada bu tuh pemisah semuanya nih ikut udah Alhamdulillah 30 tahun sudah ada di gojek di gofood gak ada tuh ya kan dilihatnya sih biasa aja cuman lihat ngantrinya cuy gua ada rencana buka enggak bu rencana ada buka lagi enggak bu enggak iya kadang repot ya Bu ya biasa pakai yang masuk nanti ganti ya kalau bakso nanti ganti gojek oh lo bakso iya kalau bakso ini nggak bisa oh iya tidak mau eh nah ini aku penasaran dengan ini Bapak Siren iya aduh Bapak Siren luar biasa Bu nih kalau digantiin orang kira-kira yang kokinya ngaruh nggak nih iya ngaruh banget ngaruh banget iya udah aduh jadi resiko banget ya ya Pak ya kalau misalnya Bapak ya kalau misalnya enggak jualan ataupun sakit ini gantin susah ya Pak ya aduh bener-bener langsung libur nih Pak aduh tuh Pak jangan sampai inilah ya Pak sakit apa libur kebanyakan orang-orang pada nungguin deh Pak Siren Pak Siren gitu kan ini kalau sekali masak berapa ini Pak berapa porsi Pak 5 porsi 5 porsi sekaligus sekaligus kalau ini ayam biasa ya Pak bukan yang kampung ya bukan ayam biasa nih kalau boleh tahu Pak nih resepnya bisa bisa apa-apa ya enak terus bisa orang itu padanya cipin tuh pada ketagihan yaitu karena garam ini tuh pemisah tuh resepnya ada di garam tidak ada di bumbu jadi pemisah semuanya dikasih sahur sama Pak Siren jadi enggak ada resep bumbu-bumbu rahasia tidak ada cuman ada di garam jadi kalau mau beli garam sama Pak Siren aja jadi nanti kalau mau bikin nasi goreng beli mama garam aja udah nah udah udah iya makanya jadi beli garam aja ke Pak Siren tuh Pak usaha kuliner yang luar biasa tuh permisah semuanya oh ini enggak pegel Pak tangan pak semua kerja juga capek maksudnya kan biasanya kan orang-orang kadang seporsi seporsi gitu kan buatnya ini langsung lima porsi kan lumayanlah pelaraga Pak ya semuanya pegelak gila ini enggak ada yang bantuin pas lain istri Pak ini kalau penerusnya ada enggak rencana penerusnya Pak mau saudara atau anak gitu Pak yang lainnya dia ada penerusnya palingnya tergantung seteranya kalau udah kerja apa udah pandemi sendiri ya lebih mu tuh tuh penuh semuanya tuh Pak Siren sudah menceritakan nah apa resep nasi gorengnya ada di garamnya tuh Pak ini suka dukanya jualan nasi gorengnya apa Pak Hai apalah masih prihatin dari pertamanya udah prihatin gitu ya Pak ya ini pas waktu boomnya itu tahun berapa Pak masih inget nggak Pak uh langsung tahun 9394 tuh langsung Oh tuh pemisah semuanya tuh resepnya adalah usaha terus kita ahtiar terus jangan sampai lelah ya Pak ya ibaratnya ya Pak berjuang terus sampai 30 tahun tuh luar biasa banget masih sehat ini ini jualan dari tahun 9394 berarti umur Bapak dulu bujangnya udah jualan wah luar biasa tuh resepnya tuh ibaratnya dari bujangan sudah jualan jadi pemisah semuanya enggak usah malu enggak usah apa ya nama gengsi enggak usah apa yang penting usaha dan mencapai kesuksesan yang luar biasa sampai 30 tahun tuh pokoknya beli aja di nasi goreng Pak Siren tuh udah nomor teleponnya bisa pesanan bisa apa ini bisa ini ya Pak misalnya ada kondangan ataupun apa pesan bisa ya Pak ya bisa yang penting yang mendadak oke apa ya Oh tahun baru di kabupaten beser Oh tahun baru kemarin ya Pak ya yang belum belum pandemi Oh 400 porsi itu jualan di sana apa bikin sini Oh pesan 400 porsi berjam berdari jam berapa bu semalam sampai subuh itu terus habis itu buka sini lagi nggak hahaha karena sudah 400 porsi itu ya gila luar biasa bener-bener ini bener-bener 30 tahun ini luar biasa banget ini show nah ini apa Pak kalau ini bawang bawang putih obang putih tuh nggak ada resep-resep apalagi cuma ada bawang putih sama garam tadi itu udah ah tuh bumbu-bumbunya nggak ada dirahsiah-rahasiain nah itu fair asli cuman ada garam doang sama bawang tuh jadi mau nasi goreng pasiren beli aja bawangnya tuh sama garamnya tuh udah jadi kasih tahu tuh beli nasi goreng pasiren tuh dipereng tuh saya kasih tahu tuh nasi goreng apa aja lengkap sekali goreng itu lima porsi tuh gila sadis kan Oh luar biasa Oke tuh kalau saya ya aku sekali masak lima porsi berapa menit Pak ya satu menu satu menit lebih Pak saya aja tadi ngerekam sampai tiga menit eh lima menit tadi Pak ngomong satu menit nggak terasa ya Pak enak aja goreng-goreng enak ya pakai mainan ya dolanan ya tuh tuh udah jadi tuh luar biasa tuh tuh kata orang katanya pakai areng itu lebih enak Pak yang lebih enak Iya cuman kenapa nggak pakai areng tempatnya kotor mas Oh iya tempatnya luar Oh iya nanti ini ya apa debu-debunya Oke terima kasih ya Pak siren terima kasih ya Bu ya semoga sehat selalu ya Bu ya Oke semuanya laris lari-laris tuh masiren Oke ya enggak tuh bermisah semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya kifatisial Nah jangan lupa nih di subscribe di like di komen di share juga jangan lupa dibunyikan loncengnya dulu kebenaran dan terbaru dan terupdate nah permisa semuanya bertahun nih di video ini saya emang ngasih tahu mau review juga ya kan di apa ya pasar pereng itu banyak banget apa ya makanan terus minuman pokoknya banyak banget lah pokoknya nah permisa semuanya banyak juga yang nggak tahu pasar pereng itu apa ya namanya apa aja sih isinya terus buka jam berapa terus tutup jam berapa Banyakan orang nggak tahu informasi-informasi tersebut nah saya kasih tahu ya maksudnya ada beberapa yang ibaratnya makanan disitu yang ada yang laris pada yang biasa aja ada yang sampai yang ibaratnya benar-benar dia tutup rukunya karena kenapa saat ini pandemi yang 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 apa ya membuat jadi pelanggan itu sepi cuman jangan khawatir pemirsa semuanya rezeki itu dari diatur cuy nah saya mau review yang ada di pasar pereng yaitu adalah nasi gorengnya Pak siran Wah kenapa dengan nasi gorengnya Pak siran gitu kan ada bilangin apa ya namanya sekejap mata dilihat biasa aja gitu loh tempatnya biasa aja terus apa namanya ya nah dilihatnya apa nggak ada spesial gitu ya apa ya cuman tahu enggak dia itu sudah 30 tahun berjualan cuy dia dari remaja gila sampai sekarang 30 tahun resepnya apa gitu karena saya pengen bumbunya katanya di bumbunya cuman ada di eh Hai itu apa namanya eh di garamnya Hai apa ya gitu kan dalam mempikir saya Evi ya ya mungkin ya aja gitu ya Tersama Adi ada bawangnya nah membuat cipta rasa yang luar biasa terus dia sekali ngaduk sekali dia bikin itu sekitar lima porsi jadi ada telur tiga terus bikin lima porsi ngaduk itu durasi kurang lebih 5-10 menit dia nggak terasa aduk 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 jadi membuat bumbu itu menempel disitu terus saya tanya Pak ini durasi berapa menit kurang lebih lebih satu menit Hah menit orang saya aja ngerekam itu lima menit ada cuy kurang lebih 5-10 menit dibilang tak ngerasa aduk gila itu rame banget cuy Iya kan itu dia buka sengah lima terus tutupnya itu kan jam 10 itu jam 9 udah habis cuy gila terus dia biasanya sekitar 8-10 force eh 10 kilo nasi gila pokoknya ada di video saya tonton aja sebelumnya nah saya mau ini enggak enggak ini bener sampai kelupaan sampai Aduh tinggal dikit banget deh sayang banget nih nasi gorengnya ya terus nah kerupuk ini ya saya kasih nih jadi dapet nasi goreng dan kerupuk ini cuy nah sama satu lagi dia pakai acar tuh dia pakai apa kerupuknya kayak gini cuy jadi yang 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 apa ya satu persatu dikasih kerupuk kayak gini cuy pasiran itu luar biasa 30 tahun cuy terus saya bilang gini nih kalau pasiran sakit ataupun pasiran enggak jualan itu siapa yang gantiin enggak ada mas tutup aduh sih bener Pak Iya gitu enggak ada gantiin anaknya apa ya nanti takut berubah rasanya terus nanti berubah apa ya eh apa ya beda aja kayak gitu cuman saya bilangin ini ada gantiin enggak misalnya Pak bukan ganti gini kalau pasiran udah enggak ada ataupun apa gantiin ada enggak gitu kalau gantiin sih enggak masalah cuman kalau pasiran lagi sakit ataupun apa itu enggak ada yang gantiin untuk ngaduknya cuy gitu loh nah terus sebelum pandemi itu dia pernah 400 porsi kalau enggak salah ya saya ngerekam sebelumnya 400 porsi itu dua hari durasinya cuy gila nggak kepikir saya selama dua harian 30 tahun cuy kita cicipin cuy 30 tahun kita cicipin nasi goreng cuy Bismillahirrahmanirrahmanirrahim hai 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 mantep enak banget Hai ini apa bisa banyak saya kasih tahu kalau beli itu banyak pol karena dibungkus terus kalau makan di sana itu dikit banget Hai jadi kalau kita beli satu tuh kurang beli dua kebanyakan kalau di sana makan di sana karena dia bukan pakai piring gini ataupun apa bukan dia pakai piring ayam ama nyaman gitulah ya mungkin durasi eh mungkin isinya dikit tapi kalau dibungkus berbanyak banget cuy meninggalah kalau saya sih bungkus cuman enaknya makan di sana anget-anget itu lucu ih nah susahnya gitu sih terserah pada Indonesia semuanya mau makan di sana cuman dapatnya sedikit tidak beli satu kurang beli dua kebanyakan ya kasih tahu kalau dibawa pulang anget-anget dibawa pulang itu kurang-kurang jauh gitu loh ini saya kasih tahu aja enak sih cipung bah kupuknya film pasti langka anak-anak jajak obat enak ibunya juga Iya laris banget cuy yakin nah Pak nasi goreng Pak terus Pak nasi goreng banyak nasi goreng daripada mie enaknya ya ayamnya ya ayamnya coba ya enak banget sih abis itu aku puken doang gila porsinya banyak banget cuy ya tadi banyak banget porsinya saya bagi-bagi itu kalau bagi-bagi ada empat orang lah luar biasa kan saking dibungkusnya banyak untuk bisa empat orang cuy iya kan pasiran luar biasa banget udah 30 tahun cuy gila suka dukanya banyak banget dia ditakan banget pokoknya saya video saya sebelumnya aduh luar biasa banget Oke sekian dari saya saya udah review nasi gorengnya pasiran dia ada nasi goreng ini ya ada nyemek ada mie goreng mie kuah capcay kue tiaw Wah banyak banget pokoknya mau request apa Pak nggak mau pakai ini Pak mau sedang pedas dan apa request aja pokoknya boleh gitu Pak mau banyakin nasinya ya boleh boleh datang aja di pasar pereng purwokerto cari aja buka jam setengah lima dia sudah standby disitu udah banyak banget yang ngantri cuy itu udah ada grab ada gojek juga pokoknya lengkap banget disitu Oke sekian dari saya saya sudah review nasi gorengnya Pak siran Wah oke jangan lupa nih di subscribe di like di komen juga cuy ya kan terima kasih untuk pemisah semuanya yang udah sampai saya juga terima kasih yang udah menonton video saya juga terima kasih banyak juga yang mendukung video saya juga men terima kasih banyak juga tanpa pemisah tanpa netizen juga tanpa semuanya mungkin video ini tidak akan berkembang ataupun tidak akan maju dan terima kasih saling membantu dan saling apa ya ya kerjasama juga Oke sekian next video selanjutnya kira-kira apa yang harus saya review mu terserah permisah semuanya pokoknya DM aja Instagram saya kimfandizen ada maskelmen 1212 pokoknya video apa DM DM teman-teman ataupun netizen ataupun permisah semuanya saya akan baca mungkin ada beberapa yang belum saya review mungkin tempat saya belum ada tapi saya akan coba mencari cuman kalau ada yang apa namanya emas mini nih ya harap ditunggu saja Oke next video selanjutnya kira-kira apa makanan minuman tempat sejarah ataupun apa yang belum saya jamai next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati